waspada dengan pernyataan ngapain mikirin orang lain mikirin diri sendiri aja kagak bener, gak sanggup nah apabila hidup kita hanya fokus kepada diri sendiri sehingga tidak ada kontribusi untuk sekitar itu juga pertanda kesehatan mental kita sedang menurun atau bahkan mungkin terganggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration ada seorang teman bercerita bahwa belakangnya ini dirinya sering merasa ketakutan setiap mau memasuki kantor ketakutan itu bahkan sampai membuatnya membayangkan hal-hal yang buruk terjadi seperti takut bangunannya takut orang tuanya meninggal dan takut-takut lainnya yang semuanya terjadi ketika ia sedang berada di kantor ngeri ya kalau ada sesuatu seperti ini ya seorang kawan lain mengatakan ia sering sekali merasa mudah tersinggung mudah merasa sedih mudah berubah-ubah perasaannya bad mood terutama ketika sedang bekerja ia merasa sulit berkonsentrasi di pekerjaannya apakah anda juga mengalami yang demikian atau pernah ketemu dengan orang demikian sementara di sosmed para pekerja milenial ada kata-kata yang populer nih dalam hal kondisi seperti insecure kena mental nih burn out dan kemudian aku butuh healing nih dan sebagainya semua kisah tersebut menggambarkan suatu keadaan yang disebut dengan mental health atau kesehatan mental di tempat kerja ya mudah-mudahan anda juga menemukan fenomena ini dan bisa mengatasinya pada beberapa tahun lalu kesehatan mental belum dianggap penting namun dengan berjalannya waktu meningkatnya arus informasi dan terutama sejak pandemi yang banyak memberikan perubahan pola hidup ya isu ini menjadi terangkat ke permukaan dan disadari oleh banyak pihak termasuk perusahaan bahwa mental health itu sekarang sangat penting maka sejak tahun 2020 sumber dari Forbes menyebutkan bahwa kita semua membutuhkan pekerja yang mampu merespon dan mengatasi kesehatan mental dirinya dengan baik kesehatan mental sudah menjadi pembahasan bukan hanya karena disampaikan oleh Forbes saya sendiri sudah melihat dan mendengar sendiri bahwa kesehatan mental sekarang menjadi isu utama di banyak perusahaan saya sudah keliling banyak perusahaan dan banyak perusahaan yang sekarang membahas isu tentang kesehatan mental ini dan hal ini sempatasnya diiringi oleh pemahaman para pemimpin tentang kondisi anggota timnya demikian pula dengan perusahaan sebagian perusahaan sudah mengambil langkah untuk mengakomodir isu ini salah satunya yang paling gencar adalah dengan membantu para pekerja untuk mengenali stres dan dampaknya terhadap kinerja di perusahaannya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental bukankah kalau kerja seharusnya ya dikuat-kuatin dong kalau ada karyawan tidak kuat dengan tekanan kerja ya itu namanya mental tempe mental tempe gitu ya atau ada yang bilang lemah kamu atau loyo kamu ya ya dan menurut WHO orang yang sehat mental itu memiliki beberapa ciri ya yang pertama dia menyadari kemampuannya jadi orang yang sadar kemampuannya itu orang sehat mentalnya apakah anda sudah sadar dengan kemampuan anda jangan-jangan belum nih segera temukan apa kemampuan anda agar anda termasuk orang yang sehat mental yang kedua dia mampu mengatasi stres dalam taraf normal yang terjadi sehari-hari ya baik itu di kantor maupun di rumahnya ya anda bisa berdamai dengan tekanan pekerjaan dan target ya yang itu kadang menjadi gejolak emosi anda tidak stabil gitu dan kemudian anda mampu mengelolanya dan kemudian tetap bekerja dengan baik berarti anda sehat mentalnya anda sadar ada masalah anda sadar ada tekanan tapi anda bisa menaklukkan yang ketiga menurut WHO orang yang sehat mental itu ia mampu bekerja atau berkarya secara produktif nah waspadalah apabila kita tidak pernah menghasilkan karya atau senang berleha-leha tanpa ada sesuatu yang dihasilkan itu pertanda kesehatan mental kita sedang menurun dan menarik ya ini menurut WHO ciri yang keempat orang yang sehat mental itu apa dia mampu memberikan kontribusi pada lingkungannya so waspada dengan pernyataan ngapain mikirin orang lain mikirin diri sendiri aja kagak bener gak sanggup nah apabila hidup kita hanya fokus kepada diri sendiri sehingga tidak ada kontribusi untuk sekitar itu juga pertanda kesehatan mental kita sedang menurun atau bahkan mungkin terganggu nah merujuk pada ciri-ciri sehat mental dari WHO tersebut mungkin saja anggota tim Anda atau jangan-jangan Anda sendiri belum sepenuhnya memiliki keempat ciri sehat mental tadi ya bagaimana coba Anda amati coba Anda teliti tentang diri Anda dan juga tentang anggota tim Anda jangan-jangan banyak yang tidak sehat mental jadi kalau ada orang yang mudah marah seperti contoh di awal cerita saya tadi ya sulit konsentrasi sehingga pekerjaannya berantakan apalagi tidak bisa mewujudkan performa yang baik di pekerjaan ya itu namanya mentalnya kurang sehat riset dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa 76% ingat ya 76% pekerja mengalami setidaknya satu gejala kesehatan mental pada tahun 2021 semoga Anda tidak termasuk atau mungkin juga mudah-mudahan saya juga tidak termasuk lalu bagaimana caranya supaya kita sebagai pemimpin untuk bisa merespon situasi seperti ini dan meresponnya tidak sembarangan meresponnya dengan tepat mungkin sebagian Anda ada yang berkata saya kan bukan psikolog atau tidak punya latar belakang psikologi manusia tidak punya latar belakang pendidikan psikologi juga tetapi Anda tentu punya kekuatan sebagai seorang pemimpin yang dapat Anda gunakan untuk membantu dan memberikan dukungan pada anggota tim Anda mungkin tips ringan berikut akan membantu Anda untuk membantu meringankan kesehatan mental Anda dan juga anggota tim Anda mau tahu atau mau tahu banget kalau mau tahu banget subscribe like atau tekan tombol lonceng agar channel ini terus tumbuh dan menginspirasi nah yuk tingkatkan kesehatan mental kita dan tim kita dengan tiga tip yang ringan berikut ini mudah dilakukan yang pertama bangun suasana yang terhubung dan relasi yang sehat di kantor pandemi dengan segala keterbatasannya membuat orang-orang sering merasa kesepian dan kesepian yang dibiarkan dapat berbahaya bagi kesehatan mental seseorang pahami bahwa anggota tim ya anggota tim Anda juga memiliki masalah di kehidupan masing-masing sama seperti kita yang juga memiliki masalah yang sangat bisa mempengaruhi performa di pekerjaan maka kita perlu mengonekkan mereka dengan orang-orang yang lain sehingga masalah-masalahnya itu bisa terurai ya tingkatkan kualitas hubungan komunikasi dan engagement antar anggota tim ya buat acara-acara yang sederhana yang meningkatkan kedekatan dan kecintaan ya serta keceriaan kita dengan anggota tim jangan justru malah menyendiri ya karena kita perlu terhubung satu dengan yang lain karena keterhubungan kita dengan banyak lain itu membuat mental kita semakin sehat yang kedua perhatikan kebutuhan spesifik setiap kelompok pekerja ya setidaknya di kantor kan ada lima generasi ya yang diperkumpul nih baby boomers gen A gen Y gen Z dan mereka ini apa mereka berdalam situasi khas tertentu yang memberikan stres yang berbeda contohnya gen Z dengan persoalan adaptasinya di lingkungan kerja gen A dengan beban peran manajerialnya dan baby boomer dengan persiapan pensiunnya maka buat acara yang menghubungkan generasi yang berbeda di tempat kerja sehingga antar generasi pun terhubung saling support saling mendukung dan saling paham yang ketiga bantu mereka untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi masalahnya misalnya dengan bersama-sama mencari komunitas diskusi tentang kecemasan dimana anggota tim anda mungkin bisa bergabung tempat latihan menful atau mendownload lembar kerja di internet yang bisa diisi dipelajari untuk latihan mandiri untuk latihan mindful untuk latihan emosi menstabilkan emosi menguatkan emosi anda juga dapat melakukan penggalian faktor-faktor apa dalam pekerjaan yang memberikan kontribusi terhadap masalah mereka yang membuat mereka semakin stres misalnya apakah ada kaitannya dengan target yang terlalu tinggi atau mungkin yang lain sikap perkan kerja yang toksik dan sebagainya mendorong untuk saling support dan memberikan informasi informasi yang penting untuk kemudian pertumbuhan masing-masing orang ingatlah bahwa anda bukan sedang menjadi terapis melainkan dalam tahap mengenali dan memberi batasan kepada anda bahwa anda bisa membantu anggota tim anda dan kapan anda perlu melakukan rujukan ke profesional bila memang kondisinya sudah parah karena memang itu salah satu tugas pemimpin mengamati anggota tim stigma tentang kesehatan mental ini perlu didobrak dengan cara menampilkan peran pemimpin sebagai seorang yang terbuka terhadap edukasi kesehatan mental dan mau ikut terjun berperan memberikan dukungan sebagian leaders dari perusahaan sudah memulai dan menerapkan cara-cara ini dan ternyata anggota timnya merasa lebih dimengerti dan dihargai sehingga kinerjanya juga membaik kapan giliran anda sekarang dong perhatikan anggota tim anda perhatikan kesehatan mental anggota tim anda semoga anda terus menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin menyehatkan mental diri dan juga menyehatkan mental orang-orang yang anda pimpin semoga bermanfaat terima kasih salam sukses mulia